Tandanya apa? Tandanya Mas Randa sudah tuntas teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci panasonic? Panasonic satu tabung nggak bisa cuci, nggak bisa ngeringin. Mesin cuci ini sudah dirombak ke sistem tamer nih. Jadi udah pakai tamer dia. Tangan mencuci. Tangan mengering. Nah ini udah dirombak pakai tamer. Pertama teman-teman bongkar di sini. Pertama Anda bongkar keempat baut dulu. Bongkar keempat baut. Kemudian dibuka seperti ini nih. Nah ini. Di sini. Nih. Ini dibongkar teman-teman ya. Bongkar. Ini dibongkar. Ini dibongkar. Ini dibongkar. Ini dibongkar. Kemudian tarik seperti ini. Ini kita bongkar dulu. Ini kita bongkar dulu Bang. Kalau Anda ketemu dengan baut yang karata seperti ini kan karata nih. Anda bisa kali dengan menggunakan obeng min. Ini dibongkar seperti ini. Nah. Baru dihajar pakai obeng min. Nah kayak gini. Jadi bisa kebuka dia. Anda cek di sini perkabelan tidak boleh ketemu dengan kabel yang putus ya. Kalau ketemu dengan aman. Lepas aja. Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula. Nah. Kalau perkabelan aman. Nggak ada yang putus. Kemudian mesin cuci Anda tetap aja nggak muter. Langkah kedua Anda cek bareng yang namanya kapasitor. Cek bareng ini nih. Mati. Nih bentuknya kayak gelas. Ya. Namanya kapasitor. Bagaimana cara ngeceknya. Ini tinggal dipotong aja teman-teman. Potong jeder. Potong kemudian masukkan ke sedrum. Diadu. Ya. Masukkan ke sedrum. Angkat. Aduh. Nah. Nih. Kurang maksimal nih. Ini kapasitor yang bagus. Gini nih. Ini kapasitor pertama. Ini kapasitor kedua. Masuk. Masukin. Angkat. Aduh. Nah. Beda ya. Beda ya. Iya. Nah. Ini lebih mantep nih. Ini berarti positif kapasitor bermasalah ya. Positif kapasitor bermasalah kita ganti dengan kapasitor yang baru. Sekarang kita colokin. Satu, dua, tiga colok. Colokin. Kita puter sini nih. Sekarang ini nih. Nih. Nggak muter sama sekali teman-teman nih. Ya. Nggak muter sama sekali nih. Nggak mau muter. Berarti positif masalahnya di dinamo. Ya. Karena langsung aja saya akan berikan ilmu bagaimana cara perbaiki dinamonya nih. Sabut. Sabut. Kita tidur nih secunnya. Buka ini ya. Nih. Barang ini kita bongkar. Nah. Ini kita bongkar. Lepas pampilnya. Oke. Nah. Ini kita bongkar dulu, Bang. Ini untuk ground-nya nih. Untuk grounding-nya nih. Nah. Bongkar sini, Bang. Nah. Nah. Tolorin. Kita tinggal bongkar dua baut. Nah. Bongkar sini, Tato. Oke. Bongkar. Bongkar satu. Nih. Satu lagi, Bang. Nih. Nah. Bongkar satu lagi. Nah. Sebentar lagi akan membuka dia. Nah. Oke. Tinggal dikitur kayak gini, jeder. 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 Nah. Terus. Beri waktu saya sebentar ya. Saya lagi bongkar ini nih. Nih. Tarik seperti ini ya. Teman-teman tarik ya. Dapat nih. Tarik nih. Eh. Nah. Nih. Bagaimana cara perbaikan dinamo? Perhatikan baik-baik. Nih. Saya membutuhkan sebuah alat. Namanya alat ukur. Ya. Tapi kalau teman-teman gak punya alat ukur. Anda gak usah risau. Anda pakai jurus. Mencurigai. Nah. Kita ukur dulu ke tiga pin ini ya. Ya. Ada tiga kabel. Ini kita kalahkan ke. Kali satu kak. Ya. Testernya kali satu kak. Nah. Ini perhatikan baik-baik. Nih. Biru muda ketemu biru tua gak nyambung. Biru muda ketemu kuning nyambung. Nah. Nih. Artinya ini bermasalah nih. Yang biru tua ini bermasalah. Ya. Biru tua bermasalah. Kita tinggal fokus ke sini. Kita perbaikin. Nah. Di sini ada empat bau. 1, 2, 3, 4. Anda tinggal bongkar keempat bau-nya. Bongkar aja. Pakai tes 10. Atau kunji 10. Bongkar. Jadi. Nah. Bongkar. Oke. Nah. Nah. Bongkar buat yang keempat. Oke. Nah. Ini. Anda tinggal bongkar. Nah. Tuh. Lepas dia kan. Kemudian tarik sini nih. Tarik ya teman-teman nih. Nah. Nah. Nah ini nih. Dalam mandinamo kayak gini doang. Pertama kali ingat pakai jurus apa? Jurus mencurigai. Ya. Ini tanpa tes terdahulu. Jurus mencurigai dulu. Anda cari kira-kira titik mana yang gosong. Ya. Nih. Kita curigai dahulu. Kira-kira titik mana yang bermasalah. Nah. Ini titik-titiknya aman semua teman-teman nih. Ya. Nggak ada yang bermasalah. Poin kedua. Anda bongkar pangkalnya ini nih. Ini kan ujungnya nih. Nah. Ini ujungnya nih. Ini ada bongkar. Ada bongkar. Kemudian Anda cari pertemuan antara tembaga dengan kabel. Ya. Anda risolder. Biasanya sembuh. Nah. Kita-kita bongkar. Ini nih. Carter. Anda tinggal bongkar seperti ini. Nah. Dibongkar. Nah. Nah. selamat menikmati 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 ini ring pairnya nih rim pairnya siapa ini sampai basah kita bisa tes ini nah nanti kita akan tes ya nah ngecengin ini dapat nah oke ngecengin nah nah sekarang kita akan tes apakah bisa muter apa tidak perhatikan baik-baik nih ini setromnya warnanya biru muda ya 23 colok nah ngecengin sudah bisa muter ya Nah tuh sudah bisa muter cabut tandanya apa tandanya Mas Rana sudah tutas teman-teman ya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google maaf Andretatum